Kabupaten Morujambi telah memperlakukan wajib vaksin sebagai syarat administrasi. Meski demikian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morujambi tidak membedakan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan kartu vaksin. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morujambi tidak membedakan pelayanan terhadap masyarakat berdasarkan kartu vaksin meski saat ini kartu vaksin sudah menjadi salah satu syarat administrasi di Kabupaten Morujambi. Zakaria, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morujambi mengatakan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat masih tetap seperti biasa namun demikian saat ada masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi yang belum divaksin dirinya tetap menghimbau agar masyarakat mengikuti vaksinasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morujambi bagi masyarakat yang kita sebenarnya tidak mensyaratkan masyarakat yang sudah vaksin atau belum vaksin. Cuma di sini kita berkewajiban juga untuk menghimbau masyarakat yang kebetulan dia sedang mengurus dokumen kepedudukan kita menghimbau untuk melakukan vaksin ya kalau belum sifatnya cuma himbauan gitu tapi kita tidak mensyaratkan untuk pengurusan dokumen kepedudukan. Artinya sejauh ini untuk layanan kepada masyarakat tidak ada bang? Ya layanan terhadap masyarakat tetap berjalan gitu walaupun mereka belum vaksin cuman kami sebagai aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Selain itu Dinas Dukcapil Morujambi juga selalu menurunkan tim saat pelaksanaan vaksinasi untuk melayani masyarakat yang memiliki masalah pada nomor induk kepedudukannya dan menyediakan link khusus untuk mengatasi masalah NIC yang tidak online di belum.online sehingga bisa dimanualkan agar masyarakat tetap dapat tervaksin.